Pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Banyumas pembela NKRI turun ke jalan Mereka menyuarakan bahwa seruan hilafah merupakan ancaman nyata bagi keutuhan NKRI Dengan bawa poster dan sepanduk masa melakukan orasi di alun-alun Purwokerto Melihat aksi-aksi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia Dan berakhir icu, ditengarai adanya penumpang gelap yang ingin mengganggu jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden Serta adanya seruan hilafah merupakan ancaman yang nyata bagi keutuhan NKRI Melihat faktor tersebut, koalisi masyarakat Banyumas pembela NKRI sepakat turun ke jalan Untuk menyatakan sikap seperti yang diungkapkan Pernyataan sikap tersebut antara lain bahwa pasangan Jokowi-Maruf Amin terpilih Dan ditetapkan berdasarkan konstitusi yang sah Sebagaimana diatur oleh undang-undang pemilu Bahwa pasangan Jokowi-Maruf Amin harus dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Meminta TNI Polri menjamin keamanan sepenuhnya Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tanpa ada pihak manapun yang boleh menghalanginya Mendukung TNI Polri agar melindak tegas dan menghukum seberat-beratnya Kepada siapapun dan pihak manapun yang berusaha menghalangi jalannya pelantikan presiden Kalau perlu penjara sumber hidup karena sudah masuk kategori makar Masa juga bersedia jika dibutuhkan untuk membantu pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden Dan bersedia menghadang kelompok manapun yang ingin menghalangi pelantikan presiden Baik di wilayah Banyumas maupun di Jakarta Masa juga menyerukan kepada kelompok yang terus bikin rusuh dan menyerukan hilafah Jangan coba-coba mengganggu pelantikan presiden dan wakil presiden Masa pun bersumpah dan bertekad menjaga bumi pertimis sampai titik darah penghabisan demi tegaknya NKRI Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumat TV, Maburka